Kecelakaan as truk bermuatan Hebel menabrak tujuh motor yang diduga melawan arah. Kejadian motor lawan arah tersebut berlangsung di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Depok, Selasa 22 Agustus 2023 lalu. Setelah insiden tersebut, YouTuber anti lawan arah mendapat perhatian lebih dari netizen. Satu di antaranya Lauren Huta Galung TV. Komentar warganet pun membanjiri video terbaru YouTuber yang memiliki 582 ribu lebih subscribe tersebut. Di akun Instagramnya Lauren yang ditek oleh warganet terkait kecelakaan pemotor lawan arah di Lenteng Agung tersebut turut berkomentar. Lauren mengaku ia menegur pemotor yang lawan arah karena merasa sayang. Warganet pun menuliskan komentar konten Lauren Huta Galung bermanfaat sebagai edukasi. Tak sedikit warganet yang menyalahkan pemotor nekat lawan arah hingga akhirnya kecelakaan melipatkan truk bermuatan heboh. Bahkan Steve Jordan Barlian, seorang personal trainer MMA, turut mengomentari pengendara motor yang melawan arah hingga mengalami kecelakaan tersebut. Steve mendukung Lauren terkait kegiatan relawan stop lawan arah. Selain itu, Steve mengimbau warganet untuk memvideokan kegiatan yang melanggar aturan atau tindak kriminal yang dialami saat menugur pemotor yang salah. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi bukti yang membuat aparat tergerak untuk menindak. Sebelumnya, Lauren mencoba membuat konten video edukasi dengan aksi mencegat pemotor yang melawan arah. Namun, aksi Lauren membuat para pengguna jalan marah. Beberapa pengemudi objek online kemudian terlibat percekcokan dengan YouTuber tersebut. Dari kasus laga, tampaknya pengendara sepeda motor di Jakarta tak belajar dari kesalahan yang dialami orang lain. Lantaran nyatanya masih banyak pengendara motor yang melawan arah hingga saat ini.